Aku sudah menyerah dengan keadaan ini. Aku sudah gak sanggup lagi menjalani hidup sendirian, sumpah. Tetanggaku itu mulutnya luar biasa sekali, aku disangka selingkuh dengan suaminya. Ya Allah, bukakanlah pintu rezekimu. Dekatkanlah jodohku, jika memang aku diberi jodoh, jangan dekatkan aku dengan laki-laki buaya darat. Aku hanya ingin berkenalan dengan lelaki yang serius mencari istri, bukan pacar, sahabat, atau sekedar teman curhat. Sudah banyak mas aku kenalan teman curhat, hanya baik dan manis di awal saja, aku bukan butuh lelaki yang seperti itu. Aku butuh lelaki yang bisa menjadi imam di rumah tanggaku, yang bisa sayang denganku, yang bisa menerima masa laluku, dan berumah tangga denganku. Aku gak mau lagi menikah, cukup ini yang terakhir kalinya. Lebih baik aku bicara sekarang. Aku sudah pernah menikah dua kali. Jujur pernikahan pertamaku aku mempunyai satu orang anak laki-laki, namun pada saat usia lima tahun anakku meninggal. Dan kami bercerai. Dan pernikahan yang kedua, tiga tahun kami menjalani rumah tangga, namun memang nasib dan takdir berkata lain, suamiku sakit, dan beliau meninggal karena sakit dan meninggalkanku. Bukan karena cerai hidup, namun cerai mati, aku sangat berharap bisa menemukan calon suami seperti suamiku yang kedua ini. Beliau adalah sosok wanita yang soleh, penyabar, dan bisa membimbingku. Aku ingin berkenalan dengan anggota grup yang ada di channel ini, perkenalkan Mas. Namaku Mira, aku tinggal di Bandung. Harapannya dapat suami lagi orang Bandung, supaya nggak jauh-jauh kalau mudik. Aku berharap, untuk kamu yang serius, langsung aja ya tulis di kolom komentar. Supaya Mbak Mira bisa langsung menghubungi kalian. Itulah sedikit profil tentang Mbak Mira, jika di kesalahan kata dan informasi, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.